Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Pengusaha Pembensin Jadi Bandar Pengkudeta Jokowi Wawah, Boni Ergens, penama politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI mengatakan telah mengantongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini Menurutnya, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik diantaranya isu komunisme dan rasisme Papua menyusul kejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi Corona kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara Ujar Boni pada hari Kamis 4 Juni Apapun isu yang mereka gunakan, kata Boni hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini Boni menilai, kelompok ini tak bisa disebut sebagai barisan sakit hati karena ini bukan lagi dendam politik semata Menurutnya, mereka adalah gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan Pilpres 2024 Kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan pemerintahan Jokowi Ormas keagamaan terlarang dan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang Mereka pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis Mereka juga pengacau karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara Menurutnya, ada niat untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial Ada bandar di balik gerakan mereka Mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pembensin Serta pengusaha perkebunan dan bandar papan atas Ya, tak perlu saya sebutkan di sini Boni menyayangkan tokoh agama dan intelektual yang ikut di dalam gerakan tersebut Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang Tak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih Negara ini butuh negarawan dari segala lapisan Supaya bisa menjadi bangsa besar Tokoh utama dan intelektual adalah panutan masyarakat Maka harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik Begitu kata mantan inisiator dan awan Jokowi itu Boni juga menyindir para pakar yang menyindir kebijakan pemerintah yang telah menimbulkan keresahan-keresahan publik Banyak cara untuk memberikan masukan pada pemerintah Dan harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara Begitu kata Boni Namun apa kata pengamat? Boni Hargens sebarkan hoax Boni Hargens telah menyebarkan pernyataannya Kelompok yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Jokowi Demikian yang dikatakan pengamat politik dan sosial Mamat Yunus Hanis dalam pernyataannya kepada redaksi Boni Boni ingin menggiring bahwa kelompok yang kritis kepada penguasa ingin melakukan kudeta Begitu ungkapnya Kata Yunus Pernyataan Boni Hargens yang menyebut ada kelompok yang ingin melakukan kudeta bukan berdasarkan fakta Boni hanya halusinasi agar diperhatikan oleh penguasa Menurut Yunus tidak ada kelompok di Indonesia yang ingin melakukan kudeta pemerintahan Jokowi Justru pemerintahan Jokowi melakukan kudeta sendiri atas kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat Seperti menaikkan iuran BPJS kesehatan Boni Hargens juga mengontongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah Di tengah krisis corona saat ini Menurutnya kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik Di antaranya isu komunisme dan rasisme Papua Menyusul di jolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi corona Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara Begitu kata Boni pada tanggal 4 Juni Gerakan kudeta Jokowi datang dari Dalam Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menyebut ada pihak dari Dalam yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi Dodo Dengan memanfaatkan situasi pandemi corona Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusli Moti Bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi Melainkan datang dari vaksi di tubuh pemerintah itu sendiri Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Sheikh Yusuf Kunis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris Bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan Di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal Diterjemahkan oleh para pembantu Presiden Bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa Yang berusaha untuk menggusur Jokowi Makanya, menurut saya sangat masuk akal Kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa Yang berusaha menggusur Jokowi Walaupun kemungkinannya itu kecil Begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik Pada hari Jumat 5 Juni Senara dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi Dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Sbianto Telah bergabung ke dalam pemerintah Bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi Simbol oposisi itu sambung Adib Kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan Di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta Memang kalau ada arah kepada kudeta Itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan Terjadi dari lingkaran kekuasaan Masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik Tutupnya Bonnie Harkins ditetawakan netizen gara-gara mengatakan Bahwa ia mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan melakukan kudeta Kudeta artinya pengambil alian kekuasaan secara paksa Di antara netizen juga mengkomentari Bahwa oposisi tidak mungkin kudeta Yang ia dengar justru orang sekitar kekuasaan Yang berpikir menggusur Jokowi seperti saat mega menggusur kusdur Sebagian lagi mengatakan Sedang menunggu mundur sendiri bukan kudeta Menurut hargan seadanya kelompok yang ia sebut Laskar pengajau negara Merencanakan kudeta dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 Krisis ekonomi Isu perpecahan dan komunisme Serta masalah Papua Isu kudeta disamping tak menarik juga tak rasional Tak ada sejarah kudeta selain agenda yang justru dilakukan PKI dan antek-antek komunis Paham kiri ini otaknya penuh dengan pikiran kudeta Tahun 1965 tentara difitnah oleh PKI akan kudeta Padahal dirinya sendiri Boni salah tembak ke arah oposisi Jokowi Isu komunis mengemuka Bukan buat-buatan akan tetapi sebagai reaksi Dari gerakan kiri di masyarakat Atau khususnya di DPR Yang mulai menyusupkan ide dan paham komunis Melalui RUU HIP Disinyalir para penunggang ideologi Pancasila ini yang ingin membelokkan arah Pancasila Bersemangat menghapus ketetapan MPRS tentang pembuaran PKI Melarang PKI dan larangan menyebarkan komunisme, maksisme, leninisme Inilah gerakan kontemporer Kadir-kadir komunis yang perlu diwaspada itu Boni Hargens tidak bermutu berbicara agenda kudeta Laskar pengajau negara Bila ia tak mampu melihat aksi kadir-kadir komunis di DPR itu Wajar jika orang bisa beranggapan bahwa Boni menjadi bagian dari pola maling teriak-maling Isu kudeta untuk memproteksi Jokowi seperti cerita sandiwara boneka Ia kudeta boneka Karena yang faktual justru isu pemaksulan Pemberitian Presiden secara konstitusional Presiden yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Apsahnya pemaksulan itu, bukan kudeta Sejak periode awal Jokowi sudah dipertanyakan kapasitasnya Di periode kedua pertanyaan itu muncul lebih besar lagi Pandemi COVID-19 menempatkan posisinya lebih berantakan Jahatnya Boni justru menuduh kelompok yang akan kudeta itu Adalah yang dahulu ingin memenangkan Pilpres 2024 Lalu HTI Kemudian barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang Sebaiknya jika ia sudah mengantongi nama-nama tokoh oposisi Yang akan mengkudeta Jokowi sebut saja ke publik Jika nama-nama oposisi yang disebutkan Boni benar jaringan kudeta Maka Hargans bisa jadi pahlawan Hero penyelamat bangsa Namun jika tidak, maka itu akan jadi semburan fitnah ala komunis yang biasanya asal tembak Asal jeplak, demi jilatan pada penguasa Cerita kudeta boneka sedang dimainkan untuk membangun soliditas palsu Cerita selalu berulang sebagaimana PKI menuduh adanya Dewan Jenderal Yang akan mengkudeta Soekarno Padahal yang ada adalah gerakan PKI yang sedang menelikung dan memanfaatkan Soekarno Untung saja kolonel untung tidak beruntung Si tukang fitnah PKI harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri PKI tak pernah kapok berhianat sejak 1927, 1948, dan 1965 Kini baunya mulai menyengat Ia bergerilya di area kekuasaan Berlindung pada ideologi negara Seolah ia bela habis-habisan Pancasila Padahal sebenarnya ia ingin tendang jauh-jauh Hingga ke Eka Sila Seperti biasa Anastir PKI pandai berpura-pura Dalam bermain propaganda dan berstandar politik ganda Meski wajar namanya juga boneka Boneka Cina Terima kasih telah menonton!